Hai hal teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau memberikan tutorial sederhana kepada teman-teman semuanya yaitu cara membuat struktur organisasi kelas atau struktur organisasi apapun itu ya Nah kita membutuhkan aplikasi Microsoft Word pertama sekali kita buka Microsoft Wordnya kita buka Nah jadi kalau udah dibuka teman-teman silahkan cari yang namanya table Hai kita pertama sekali akan buat table Nah kalau misalnya table table ya nih table di home insert di bagian ini ada table Nah kita akan buat diatasnya itu di bagian sini itu ada foto dan ada nama dan sudah ada nama misalnya jabatannya ketua sama dibawah ketua itu ada nama kita nah berarti kita membutuhkan satu table untuk foto ya kan dua table untuk enam jabatan dan ketua dan ketua siap berarti dua tabel seperti ini ya Nah lalu teman-teman silahkan gabungkan jadi tabel yang pertama ini sampah yang dibawahnya ini kemudian Klik Kanan tekan major cell Oke siap dia udah jadi ini untuk foto kita nah yang ini ini kita gunakan untuk nama dan dibawah ini kita gunakan untuk Facebook dan diatas nih jabatan get dibawahnya nama ya Nah ini kita kecilkan dulu teman ya kita kecilkan dengan cara seperti ini sampai dia gambar kayak kanan kiri kecilin sampai sini siap nah ini bisa kita pindah ya kita pindah seperti ini dan kita paskan di tengah-tengah teman-teman bisa menambahkan dengan ruler ya kalau misalnya lagu ya ini ini kita kecilin sedikit yang ini sama kita kecilin sekitnya kita samain nah ini kita pindah lagi ke bagian tengah sini siap nah ini sudah jadi yang ini kita warnain kalau teman-teman mau warnanya disini bagian ini ambil yang ini misalnya kita kita belakang warna merah-merah terlalu ya biru mungkin ya biru hijau hijau mungkin nah disini kita letakkan sini elixman nya bagian tengah jadi kita buat sini ketua siap nah ini kita bawakan kontrol B atau di sini diatasnya teman-teman klik ini ini tulisannya kalibri kita rubah ke times neuroman ya siap nah ini 12 biasanya dimana-mana 12 ya Nah ini bisa kita isi dengan foto dengan cara masuk ke bagian insert nah di bagian picture silahkan klik lalu teman-teman cari gambar yang mau teman-teman masukkan misalnya nih gambar yang paling ganteng seriunnya nah jadikan hancur ya di sini ada titik yang nolnya ini ya bulan ini teman-teman tarik dia ke bawah dan makin kecil Iya senyumannya makin manis ya dan tarik terus kebawah sampai kecil nah sampai dia mengecil ya kayak lili put nah ini kan masih ada agak jelek ya Nah kita kecilin lagi nah ini masih jelek ya terus terserah teman-teman mau buat bagaimana ya ya nah ini udah jadi sedikit udah jadi sedikit Nah kalau udah jadi seperti ini teman-teman silahkan kreasikan yang punya teman-teman bagus dan di bawah ini bisa teman-teman buat nih tulisannya namanya misalnya kejar-kejar TV Oke siap ah Master channel dikejut TV m.y.t nah Master YouTube Oke kalau juga seperti ini teman-teman tinggal copy copy aja lagi Nah jadi tinggal copy copy aja bagian-bagian yang mau di ini mau di modif lah kemudian teman-teman silahkan tambahkan panah nih insert kemudian bagian saya pos nah disini bisa teman-teman pilih bagian panahnya yang mana Nah kita coba yang ini kalau ketua berarti dia ada wakilnya Nah ini kita tarik ke bawah sikit siap Nah udah jadi seperti ini teman-teman bisa pilih disini yang bagian mana yang makin tebel nah jadi biasanya agak tebel ya Nah kita coba warna hitam ya siap nah ini yang ini teman-teman klik klik kanan diarahkan sini dulu ya baru klik kanan kemudian di copy dan disini teman-teman letakkan klik dua kali ya sampai dia muncul kursornya seperti itu baru teman-teman pastikan klik kanan paste option nah jadi seperti ini yang ini tinggal teman-teman ganti saja ini misalnya ketua tadi kan kita tambahkan wakil ketua ya wakil ketua nah in kemudian ini bisa diganti juga misalnya eh Hai jai jai lani kure m.sc misalnya jalan kure nah ini gambarnya tinggal teman-teman ganti aja lagi ya ceng picture yang picture nah disini bisa diganti tinggal gambar ini nomor cewek nah nggak usah-usah ayam cewek jalan enak gambar seperti ini jai lani kure kok gambarnya cewek ya lucu nggak papa nah ini kita pindahkan dia sampai dia kayak gini bisa dipindah-pindah di sini biar pas nah ini sudah jadi wakil ketua ini kurang pas ya jadi tinggal copy-copy lagi aja lagi teman-teman nggak papa nah kemudian teman-teman pilih sini ketua waktu ketua berarti di bagian sini ada sekretaris bendahara seksi-seksi eh kepala seksi baru dibawah seksi baru banyak nah teman-teman bisa ambil di insert kemudian di bagian sepes lagi nah ambil yang ini ah elbow arrow ya siap nah kita dari sini Oh bukan bukan disini bagusnya yang ini bagus nih kayaknya itu ini aja ini aja nah ini teman-teman klik sini sep kita coba dulu yang kita coba dulu nah ini seperti ini saya pasnya maunya kita ini kita kita balingkan ya kita pindahkan di kayaknya dia Oh tunggu nih kayaknya kesalahannya kita ambil yang ini mana dia ini sepertinya gambarnya Oh gitu Hai rotetnya dimana rotetnya rotetnya nah ini dia ini rotet kemudian teman-teman pilih sesuai rotet yang mau teman-teman pilih Hai nah kayak ini kan flip-flip ya more option rotation nah ini silahkan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman Oh ya ini rotetnya kurang bagus ya Oh atau kayak gini bagus ya bagus yang kayak gini ya Nah atau cara lainnya teman-teman ini hapus dulu dan teman-teman pilih insert lagi masukkan ini yang di teman-teman buat nah ingin tadi kita masukkan ke sini nah ini kita kita lintangkan aja sepesnya ini sepesnya lainnya nah jadi seperti ini kita lintangkan set nah ini kita ambil yang tebal juga sama kemudian ini kita pindahkan ke atas ya tekan kontrol sama arah atas dan ini teman-teman buatlah langsung di bagian ini di sepesnya seperti yang tadi aku bilang nah tinggal di buat seperti ini Hai jadi tinggal di rotet aja ya Nah ini kayak gini Hai siap nah habis tuh kita ambil yang tadi ini ini kan bisa dipanjang-panjangin ya hai 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 nah jadi sesuai keperluan teman-teman lah nah siap kita ambilnya aja satu kemudian ini kita kita copy kita copy kita pastikan ini kita tekan dia siap hop hop oke ulatnya top nah siap nah kalau kayak gini kita ambil kita letakkan sini nah jadi ya ini tidak jadi ini kita tebalin lagi siap ini kita tebalin lagi nah siap nah jadi seperti ini kemudian yang ini yang ini bisa kita copy lagi ya copy kemudian kita tekan dua kali sini sampai kursonya disini dan kita pastikan pasti nah ini dia Hai sekali lagi pasti pasti nah siap ke dua ini jadi kita hapus aja dulu kita tekan disini ke pasti lagi nah jadi ini bisa kita pindah kita pindah lagi misalnya diletaknya sini satu ini disini satu nah jadi jadi udah termasuk bagus ya teman-teman atau ini kita hapus aja bisa salah teman-teman dan ini kita coba yang ini aja tidak lalu teman-teman kalau mau nambahkan di belakangnya ini semacam gambar atau apa bisa kita masukkan ini sekalian table di sini misalnya kita masukkan ini Hai yang kayak gini kayak kulapis letakkan di sini siap Hai nah nah jadi ini kelihatan kemudian web text kemudian behind text nah jadi seperti ini Hai nah ini sudah bagus dan teman-teman bisa menambahkan gambar di belakangnya sama kita nambahkan misalnya gambar insert picture meskipun teman-teman masukkan misalnya gambarnya ini ya di gambar ini teman-teman kemudian teman-teman klik web text dan disini behind the text artinya di belakangnya ya Nah teman-teman bisa mebas menggesernya nah dia seperti ini siap Hai nah jadi deh struktur organisasi ya jadi ini contoh aja gambarnya ya silahkan teman-teman cari yang lain lagi teman-teman semuanya adalah cara membuat struktur organisasi kelas atau membuat yang lainnya jadi gampang banget ya kalau misalnya teman-teman masih belum tahu belum mengerti caranya silahkan cara tanya di kotak komentar malah barangkali aku bisa menjawabnya bye bye selamat menikmati